Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Vistiawan, di video kali ini gue mau share, gue baru beli DJI Pocket 3, yang mana ini versi upgrade dari yang punya gue yang namanya DJI Pocket 2. Gue kan kasih tau kalian mungkin sedikit beberapa perbedaan dari hasil riset gue ya, nonton Youtube-Youtube gitu kan. Terus udah banyak yang review dari sekitar 5 atau 6 bulan lalu, dan kebanyakan positif review ya, tapi gue gak tau apakah kebanyakan mereka udah paket-poket 2. Mestinya sih udah pake ya kalau para profesionalnya. Cuma kebetulan gue punya nih DJI Pocket 2, gue punya DJI Pocket 3. Jadi kita akan compare, gue akan share gitu kira-kira beberapa hal yang mungkin yang gue temukan, kalau kalian mungkin lagi consider untuk, atau gak lo memilih antara DJI Pocket 2, atau tetap stay dengan Pocket 2, atau kalian prefer DJI Pocket 3. Terus terang gue belum pake DJI Pocket 3 ya, karena gue masih baru. Tapi gue akan share pengalaman gue kayak, apa sih perbedaan yang lumayan signifikan yang gue temuin sejauh ini, dari DJI Pocket 3 ke Pocket 2 ke Pocket 3. Oke, pertama, itu adalah pastinya display-nya di Pocket 3 ini lebih gede, dibanding display di Pocket 2 ya, yang kecilnya kayak begini gitu. Dan ini cukup kurang nyaman sih kalau gue rasa ya, kenapa? Karena ketika mau punya layar monitor yang lebih gede, ini harus connect adapter, dan ini udah dapet, mesti creator combo ya, udah dapet adapter type C, atau connect adapter ke iPhone, lightning, yang bisa kalian connect, sehingga kalian bisa dapet display yang lebih gede. Dengan DJI Mimo app gitu ya, jadi ada aksesoris macam ini, yang bisa kalian connect gitu, ini pasang HP-nya jadi di sebelah sini gitu, di sebelahnya. Ini putar dikit, gue harus pake rada-rada, harus setting-setting dulu gitu ya. Hasilnya kalian akan dapet display yang gede banget sih, lewat iPhone kalian, atau Android kalian gitu kan. Dengan setting seperti ini gitu, tapi ya nggak praktis aja sih memang yang gue rasakan, karena harus lepas-lepas ini, ganti ini, ganti itu gitu, itu terus-terang agak kurang nyaman. Dan di sini display udah gede, jadi seharusnya akan lebih oke sih gitu. Nah, hal kedua yang gue temukan, secara body, si Osmo Pocket 3 ini lebih bulky ya, dibanding si Pocket 2. Dia lebih gemuk, lebih gendut, dan Pocket 2 ini lebih kayak kecil ya, kalau digendam itu kayak, dia bukan bilang Pocket 3 nggak bisa digendam ya, Cuma memang dia lebih ramping sih, si Pocket 2 ini, dibanding Pocket 3. Dan itu kedua ya. Dan terus yang ketiga adalah soal SD card-nya. Nah, SD card yang gue pake di Pocket 2 itu emang gue seringnya nggak rekam 4K gitu ya, tapi gue rekam biasa aja 1K aja sih so far. Dan di Pocket 2 itu pake yang speed, mungkin 100 Mbps masih oke, tapi kalau di Pocket 3 itu gue coba masukin SD card, SD card ya, kita bisa SD card yang sama, yang speed, read-nya 100 Mbps. Itu ada alert bahwa ini nggak supported, ini slow gitu, terus intinya sih kalian harus format sih, kalau kalian dari SD card dari yang baru pertama dimasukin ke Pocket 3, mungkin kalian minta untuk format, ada menu untuk format di Pocket 3 ini. Dan ketika kalian format, ntar masih tetap keluar alert bahwa ini slow read-nya gitu, atau kalian harus beli SD card yang lebih mahal, yang mungkin read-nya itu yang sekitar 200 Mbps ya gitu. Tetap bisa dipake kayaknya ya, gue coba pake ini. Terus problemnya mungkin banyak yang komplain bahwa Pocket 3 ini jadi overheat cepet, lebih cepet overheat, karena yang mereka akan sadar itu ternyata faktor dari SD card yang dipake, yang kurang support, kurang recommend lah gitu. Nah, sebenernya di Pocket 2 ini gue pake yang biasa aja sih. Atau jangan-jangan sebenernya dia kalau dipake ganti 200 Mbps ya bisa lebih oke performanya. Tapi so far gue nggak ada keluhan, tapi ya, itu sih. Nah, Pocket 3, gue balik lagi ke poin 1 tadi ya soal display ya. Nah, kalau misalnya monitornya di sebelah sini, jadi kayaknya ketika lagi ngobrol sama kamera, agak lagi-lagi kayak ketika kalian tau bedanya ya. Zoom call di tablet dengan kamera yang ada di samping, ketika diposisikan landscape, iPad gitu kan. Misalnya iPad Air, bahkan ini terbaru iPad Air 5 gitu kan. Itu iPad Pro juga ya, omong salahnya. Dia kan kameranya, tengah itu kalau posisinya portrait, tapi kalau ketika lagi-lagi di landscape gitu. Nah, untuk experience laptop, kameranya berubah jadi samping. Jadi, kayak kalian lagi mau liat kamera sambil monitor, itu mah ketika kalian liatin monitor, itu jadi keliatannya kalian nggak ngeliat ke kamera. Tapi ketika di sini, ini gue rasa lebih oke. Karena di Pocket 3 itu monitornya udah, display-nya udah cukup gede, nggak perlu pake extension dari HP lagi. Dan dia udah ada di tengah, jadi sehingga kayaknya lebih keliatan kayak lagi ngomong sama kamera langsung sih. Karena jaraknya yang terlalu jauh gitu ya, antara si kamera dengan si display gitu. Terus, hal lain yang gue temuin adalah kemudahan praktikalnya ya. Karena dia banyak, kayaknya bisa support mic-nya, mic-nya lebih oke. Jadi mic-nya si Pocket 1 itu adalah mungkin generasi 1 yang seperti ini ya. Ini generasi 1 punya. Mau ngetes kalian tuh ya. Fokusnya bagus ya, langsung berubah. Sementara DJ Pocket yang 3 kalian dapet mic-nya itu yang lagi versi ini, versi 2. Fokus, fokus, fokus. Ayo fokus, ayo fokus. Kerennya ada kayak transparan aja gitu ya. Ini kayaknya cuma di paket komponya. Kalau beli DJ Mic 2 yang bukan kompo, yang memang produk DJ Mic 2. Itu kayaknya nggak transparan kayak gini ya. Nah ini katanya sih lebih bagus gitu konektornya. Dan yang gue lihat sih beberapa fitur kelihatannya mirip ya. Kayak power, konek ke HP, wireless. Ada maksudnya untuk recording button. Dan ada si bulu kucing ini. Dead Cat kayaknya gitu. Dan dia itu nyoloknya kayak ke... Kalau kalian mau pakai ini untuk punya extension kabel mic lagi itu bisa. Itu ada lubang mic-nya juga di sini. Dan tapinya dia udah cukup nyaman sih kalau menurut gue. Karena dia ada magnet ya. Magnet yang dipakai di sebelahnya. Itu bisa kayak di-attach. Terus itu langsung nempel plok ke baju gitu. Ini ada di dalam aja susah porin. Begini ya. Ini magnet kayak begini. Ini bisa kayak ditempel di baju sebelah dalam. Terus yaudah mic-nya gantung begini aja gitu. Tapi kalau bajunya terlalu tebal mungkin agak susah gitu. Chargingnya masih mirip ya. Kayak ngedip 4 kali berarti udah deket mau penuh gitu. Nah terus hal lain yang gue temukan di pocket 3 ini apa ya. Ini ya kayak model untuk... Padahal ada power bank tambahannya ya. Power extension-nya. Jadi dapet ini di creator combo. Di creator combo dapet ini. Kalau kalian gak mau pake yang ada powernya itu pake yang biasa aja ini. Dia cuma kayak kasih kalian akses untuk bisa pasang ini ke aksesoris gitu. Skrup gitu kan. Nah ini gue pake kaki tambahan. Yang ini gue beli aksesoris third party ya. Sebetulnya ini pasangannya sama ini ya. Cuma ini kaki kan gede banget ya. Gue agak kurang nyaman seringkali sih pake yang ini ya. Kaki-nya gede banget. Nah tripod-nya. Dia punya tripod tapi kecil banget si pocket 2. Dan gue pasangin ini tripod-nya dari pocket 3 ya. Creator combo. Gue gak makan tempat tapi strong sih. Kayak solid. Gue gak ada komplain sih kayaknya. Nah terus... Karena... Ini point 4 atau 5 nih. Karena lensanya punya sensor yang lebih kecil. Jadi sehingga bisa kasih efek bokeh lebih oke di latar belakang dibanding yang bisa diberikan di DJI Pocket 2 gitu. Ini persis minus mungkin ya. Kalau kalian mungkin kayak kreator yang review rumah gitu. Mungkin berharap lebih oke pake yang pocket 2 mungkin ya. Karena ketika kalian lagi di shoot, ada muka kalian, kalian bisa kasih liat ruangannya itu tetap gak terlalu keliatan bokeh gitu di belakang kalian gitu jelas. Itu persis minus sih. Cuma ya itu. Lalu poin 5 kali ya. Ini poin 5 adalah soal low light. Si pocket 3 ini lebih oke. Dibanding si pocket 2. Misalnya gue low light ya. Pocket 2. Pocket 3 bisa kayak manage cahayanya lebih oke dibanding si pocket 2 ya. Jadi kira-kira seperti itu sih bedanya. Dan ya harusnya ada banyak improvement-improvement yang bisa ditawarkan punya lampu lagi. Harusnya ada banyak improvement yang bisa ditawarkan si pocket 2. Si pocket 3 dimana ini pocket 2. Karena ya ini gerasnya lebih baru. Oke itu aja sedikit review gue so far. Karena ini gue baru terima pocket 3-nya. Nanti kalau ada hal baru atau kalian tertarik untuk apa pertanyaan bisa share di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.